Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sahabat hasil Hari ini saya memberikan atau meng-share untuk teman-teman Yang belum pernah yaitu utama Untuk membuat atau meracik kopi sendiri Jadi peralatan yang kita pakai itu untuk meracik kopi sendiri Yaitu sentok kopinya, bahannya Alatnya ini, alat saring buat tempat saring Kita taruh disini Nah, filternya kita saringin Kopi filter Ya, ini kopi filter Nah, itu Sebelum kita pakai, ini bisa kita basahin Ya, kita basahin dulu, kita siram dulu Dengan air bersih Atau enggak, enggak apa-apa ya Kalau enggak memang ada rasa, berasa Rasa filternya itu Ketasnya Bukan filternya Nah, ini Kita beli nih Saya lupa berapa harganya dulu Nah, untuk kopinya itu Kalau 3 sendok makan ini Airnya, ya berarti 180 mili Kali 3 Kita ambil kopinya misalnya Ini kopi Arabi Ya, kopi Arabi Ya Campur dengan Yang ada disini Saya beli nih Ya Jadi, perpaduan kopi Rogusta Jawa Dan Aradi Katoraja Serta Gayo Ya, ini Campur Campuran Tiga-tiga macam kopi Disini Dicampur Kita bisa beli di Toko-toko kopi Ya, boleh kopi yang lain lagi Atau kopi Capsedan Atau kopi apa gitu ya Atau kopi Toraja Eh, kopi Gokgayong Toraja tadi ada Toraja Arabi Katoraja Nah, ini Kalau kita tuang 3 sendok Satu Dua Tiga Nanti Pakai air hangat Ini berdispenser Nah, berarti Kalau Tiga-satu sendok Ke-180 Berarti Setengah liter Empat puluh mili Ya Jadi, setengah liter Lima puluh mili Nah, ini Disini ada Ada ukuran Nah, seginilah Sampai ginian aja Ya Satu ini Ini kan ukuran setengah liter Ya Kita tuangin air hangat Air hangat Yang ada di dispenser kita Nggak usah panas-panas Tuh Tadi udah kita taruhin kopinya Ya Sudah pakai filter Ini filternya Ini saya udah buah Makanya saya langsung Saya tahu aja Buat teman-teman Nah, ini filternya masukin kemarin Kopinya 3 sendok Makan Tuh, dua, tiga Kita rendah Renggangkan dalamnya Supaya airnya gampang keluarnya Cepat Nah, siram Secara merata Dikit-dikit dulu Jangan langsung penuh Dikit-dikit Dikit-dikit Sabar Tadi sini kita melihat kesabaran Sabar Minumnya cepat Ya Minumnya cepat Membuatnya sabar Bismillahirrahmanirrahim Sabar Kalau yang sabar itu Akan mendapatkan kesuksesan Dan suksesannya Terus Sudah Sudah pun Sudah selesai Selesai Nanti kita campur dengan susu Susu Terserah Susu murninya Ya Mau yang low fat Susu murni Low fat Misalnya dari Present Flank Atau Inomil Atau Greenland Ya Semua ada Yang murni Susu murni Ukurannya berapa Kalau tadi 500 Kita ambil sini 150 Atau 200 Millie Ya Ini saya sudah buat ya 200 Millie Atau 150 Millie Nah itu Nah itu Sudah Sudah cukup Enak Ya Memang tidak manis Tapi kalau kita mau manis Lagi Yang biar tambah ini Ada Gula Ya kita tambahin gula Kita coba lagi Manis atau enggak Gula Gula aren Atau gula batu Kita gak angetin Masak Bukan angetin Ya Kalau gula aren Tinggal masukin aja Ya Tinggal masukin gula aren Kalau gula batu Kita masak dulu Gula batunya Saring Karena dia masih kotor Ya Masih ada benang-benangnya Buat ngikat-ngikat gula batu itu Nah Kita rasakan Malis Kurang Tambahin lagi gulanya Secukupnya Ya Secukupnya Kayak begini Ini udah secukupnya Yang saya buat Ya Kan gak anget tuh Baru kita angetin Karena dicampur dengan Dengan gula tadi Dicampur Yang udah kita siapin Kita taruh kulkas Dengan susu Kita taruh kulkas Ya Kita campur Ya tadi udah Udah segitu tadi Ya Saya minum Ya Nah ini berjadi Berjadi Manisnya cukup Gak terlalu manis Ya Kalau misalnya terlalu manis Tambahin gula Makanya kita punya perhitungan Kira-kira manis gak Kita coba lagi Kita coba lagi Coba dan coba Nah teman-teman Begitu caranya Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Buat yang suka ngopi Saya gak ngerokok Sama tadi suka ngopi Dan menurut para ahli Ngopi itu Anti struk Terutama kopi tanpa gula Anti struk Jadi mudah-mudahan dengan kita Minum kopi Dan liver kita juga bagus Ya Yang tanpa gula Kalau yang tanpa gula Bagaimana rasanya Ada pahit-pahitnya Gampang Kita minum Kita kumur-kumur Nah ini yang udah jadi Yang bercampur Yang misalnya begini Unumnya Bismillahirrahmanirrahim Kalau yang parit Yang pahit Bismillahirrahmanirrahim Atau kumur-kumur Kemudian Air liur kita itu Mengandung zat betialin Manis Dia Sehingga kopi yang pahit Manis Antibakteri Itu zat betialin Yang ada di Tidak kita itu Kelenjarnya Nah kita nikmati Sudah Dengan biskir Dengan biskir Bisa ada biskir Biskir trauma Iklan sih Emang begini Nah kita Masuk ini Mari Dipraji Ajak minum Istri Sahabat Ajak Bismillahirrahmanirrahim Minat banget Jadi hari Sabtu Hari Libur Kita gunakan yang Luang Sebaik-baik Minumnya itu Dicerukun Alhamdulillah Ini Jadi Yang Allah siap Allah Ciptakan itu Tidak ada yang sia-sia Kita bisa manfaatkan Kopi Semoga yang Hobinya ngopi Dengan cara teratur Jangan Sebentar Sebentar ngopi Sebentar ngopi Bagus Diberikan kesehatan oleh Allah Panjang umur Berkah dalam hidup Perjekinya murah Di segelakang Sehingga Menjadi orang yang sehat Kuat dalam Kuat dalam bekerja Bekerja juga Bekerja itu Merupakan Martabat Jadi orang yang Bekerja Untuk kehidupan Keluarga Berarti dia Mempunyai martabat Yang tinggi Dan mengandung Pahala Orang yang bekerja Pulangnya Ketika dia Dikasih minum Satu gelas Kopi Oleh Istrinya Maka dia dapat Seratus Kebajikan Seratus Kebajikan Yang membuatnya Dan yang Minumnya Juga dapat Seratus Kebajikan Tapi jangan Sampai lima gelas Lima Kebajikan Ketenangan Nanti Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton